Hai guys, welcome back to Miracles channel Kali ini gue bakalan bahas saham lagi Nah mungkin lo bingung ya, kenapa sih Kak Mira bahas saham lo gitu Karena saham ini adalah salah satu instrumen investasi yang returnnya paling gede gitu Jadi dia menarik buat dibahas Di video sebelumnya gue udah sempet bahas tentang review jujur Salah satu aplikasi untuk investasi saham namanya Ajaid Kalau lo belum nonton lo bisa lihat disini linknya ada di description box di bawah Dari video itu banyak banget pertanyaan yang datang ke gue Nanyain tentang Kak gimana sih caranya daftar saham Terus apakah pelajar boleh daftar Apakah uangnya bisa ditarik ke ATM Apakah uangnya uang nyata Nah mostly banyak dari sudut pandang pemula Jadi di video kali ini gue bakalan jelasin ke kalian Step by step Dimana caranya memulai investasi saham Mungkin lo udah lama nih tertarik memulai investasi saham Cuma masih ragu dan masih bingung harus mulai dari mana Lo pantengin aja disini gue bakalan kasih 4 langkah sederhana untuk memulai investasi saham Oke langsung aja ke yang pertama Step pertama adalah mendaftarkan diri lo di aplikasi Ajaid Nah syaratnya itu adalah lo harus punya KTP guys Jadi buat kalian para pelajar yang belum punya KTP masih bisa diakalin Jangan takut kalau lo masih belum umur 17 tahun Lo bisa pinjam KTP orang tua lo atau KTP kakak abang lo gitu ya Yang udah punya KTP Eh KTP kakak abang lo yang udah punya KTP Ya pokoknya yang ada KTPnya gitu Nah lo minta izin aja bikin akun atas nama kakak abang lo itu tadi Jangan sampai lo yuri KTP dia terus lo bikin tanpa sepengetahuan mereka Jadi buat yang lainnya apakah pelajar bisa daftar investasi saham bisa banget Syaratnya itu tadi ya punya KTP Kalau kamu pelajar dan belum punya KTP yaudah pinjam sama keluarga lo yang punya KTP Nah mendaftar di Ajaid itu pembukaan rekening sahamnya full online Jadi lo gak bakalan diminta untuk dateng ke kantor Ajaid Ngisi formulir bla 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 itu enggak Lo cukup download aja aplikasi Ajaid di App Store ataupun di Play Store Kalau udah di download langsung aja buka appnya Terus daftar dengan masukin email dan password Nah di bagian kode referral atau kode unik Lo bisa masukin kode gue Biar dapet satu magic coin yang nanti lo bisa tuker dengan saham gratis Catet ya guys kodenya Mira879 Gue ini udah dapet magic coin Jadi gue bisa tuker ke saham gratis Jadi kalau lo mau saham gratis lo pake aja kode gue pas lagi daftar Setelah daftar tadi lo akan dapet email konfirmasi ke email yang lo daftarkan tadi ya Cek aja inboxnya Nah terus lo klik link yang ada di email itu Habis itu udah deh lo langsung bisa login di aplikasi Ajaid Kemudian lo klik buka akun saham yang ada di pojok kiri atas Yang ada di sebelah kanan gambar avatar gitu Selanjutnya lo pilih jenis investasi yang saham Karena disini kita mau investasi saham ya Kalau mau reksadana juga bisa Step yang kedua isi formulir pendaftaran online Ada 6 halaman yang harus lo isi Setiap kolom yang gak ada keterangan opsional itu berarti wajib ya diisi Jangan dikosongin, nanti kalau lo kosongin dia bakalan merah-merah gitu Balik lagi lo harus ngisi Formulir ini adalah syarat untuk lo membuat rekening saham Sekaligus rekening dana nasabah atau RDN ya Pasti mungkin lo udah sering denger RDN RDN ini adalah rekening dari dana lo Yang akan lo gunakan nanti untuk bertransaksi jual beli di saham Dan tentu saja dananya bisa ditarik ke rekening ATM lo Jadi ini sekalian menjawab ya pertanyaan kalian mengenai apakah ajaib itu aman Ya jelas aman ya guys Karena duit lo itu yang lo top up akan tersimpan di rekening lo sendiri di RDN tadi Ditambah ajaib ini sudah terdaftar di OJK dan juga diawasi oleh IDX Jadi gak usah ragu Oke selanjutnya lo akan diminta untuk upload KTP dan selfie Lo harus memastikan resolusi gambarnya jelas ya sebelum di upload Selanjutnya ajaib akan memverifikasi data lo selama kurang lebih 1x24 jam Gak lama kan Nah yaudah setelah itu lo langsung bisa beli saham perusahaan yang tersedia di aplikasi ajaib gitu Step yang ketiga Top up RDN Sebelum lo bisa beli saham lo harus top up dulu RDN Karena ya gimana lo mau membeli sesuatu kalau lo gak ada uangnya gitu kan Nah seperti yang udah gue jelasin sebelumnya uangnya itu ada tersimpan di saldo RDN lo Rekening lo sendiri gitu Nah untuk cara top upnya itu gampang banget guys Pertama lo klik garis 3 di ujung kiri atas aplikasi Yang disebelahnya ada tulisan buying power itu Kemudian lo klik top up Nah di kotak biru itu ada informasi nomor rekening lo Bisa lo lihat di gambarnya kan Transfernya itu dimudahkan banget ya guys Bisa dari segala jenis bank Mulai dari BCA, Genius, dan lain-lain Bahkan lo juga bisa pakai OVO, GoPay, dan dana untuk transfer ke rekening RDN lo Tinggal masukin aja nama banknya Bank permata dan masukin nomor rekening RDN kalian Nah kalau gue biasanya pakai mobile banking untuk transfer dari bank Kalau lo gak mau kena biaya administrasi gitu ya 6.500 kan lumayan ya Karena beda bank Nggak usah khawatir lo bisa pakai dana atau flip gitu Biar bebas biaya administrasi Pokoknya antiridur deh Step yang keempat alias yang terakhir adalah Beli saham Apalagi yaudah beli saham Berinvestasi saham itu kan basically lo menjadi salah satu pemilik modal Pada perusahaan-perusahaan yang lo percayai Dengan cara lo membeli sahamnya Dalam memilih perusahaannya lo harus berhati-hati Jangan cuma bermodal ikut-ikutan temen atau ikut-ikutan yang lagi hype gitu ya Jadi lo harus pikirin mateng-mateng sesuai dengan analisis lo sendiri sebelum membeli saham Lo harus cek profile perusahaannya, laporan keuangannya, dan juga performanya gimana Nah informasi mengenai emiten atau perusahaan ini lo bisa langsung lihat di aplikasi Ajaid Mulai dari laporan keuangan terus juga ada yang namanya competitive ranking Jadi di competitive ranking ini lo bisa melihat urutan perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sejenis Misalnya performa perusahaan-perusahaan perbankan Terus juga ada informasi fundamental dan teknikal, grafit harga, dan masih banyak lagi Btw fitur-fitur ini udah gue jelasin secara lengkap-kap-kap di video sebelumnya Linknya ada di bawah, makanya klik dan nonton ya guys Dan disitu juga gue kasih tau ke kalian salah satu fitur favorit gue yaitu saham gratis Oke segitu aja di video gue kali ini Semoga lo yang lagi pengen daftar saham ngerti ya gimana step-stepnya Semoga penjelasan gue itu bisa memberi pencerahan Atau memberi semangat buat lo yang masih ragu-ragu dalam berinvestasi Kalau lo punya request atau rekomendasi buat gue bahas apa Langsung komen aja di bawah, gak usah malu-malu Ya gue harap video ini bisa menambah bahwasan kalian tentang investasi Gue tau subscribers gue banyak anak SMA ataupun pelajar Ataupun ini ya mahasiswa baru, gue juga masih pelajar Ya menurut gue semakin dini atau semakin awal kita memulai investasi ya Semakin bagus Dan jangan lupa yang namanya investasi itu pasti mengandung resiko Jadi saham ini kan gue udah bilang tadi ya Dia high return, berarti ya high risk juga High risk, high return, itu aja konsepnya Jadi kalau lo gak mau yang risiko tinggi Ya returnnya juga harus gak tinggi gitu Low risk, low return High risk, high return Jangan tunggu kaya baru berinvestasi Tapi berinvestasilah supaya lo kaya Oke guys, see you on my next video Bye 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 Bye